Kepolisian Aceh Besar kembali memusnahkan ladang ganja seluas 5 hektare di kawasan hutan Cotsibate, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar. Ditemukan di dua titik yang berdekatan, ganja-ganja ini dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar. Untuk kesekian kalinya Kepolisian Resot Aceh Besar memusnahkan ladang ganja seluas 5 hektare yang ditemukan di kawasan hutan Cotsibate, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar. Hamparan kebun ganja yang berumur sekitar 4 bulan ini ditemukan dalam operasi pemberantasan narkoba yang dikencarkan polisi dalam beberapa waktu terakhir. 5 hektare kebun ganja ini ditemukan di dua titik berbeda, namun masih dalam kawasan yang berdekatan. Di lokasi pertama luas kebun ganja yang dimusnahkan seluas 3 hektare, sedangkan di lokasi kedua seluas 2 hektare. Sebelumnya pada kamis pekan lalu di kawasan hutan ini juga ditemukan 1 hektare ladang ganja. Kapolres Aceh Besar AKBP Aisatria yang memimpin operasi pemusnahan ini mengatakan, dalam dua pekan terakhir pihaknya telah melakukan pemusnahan ganja sebanyak 3 kali, dengan total luas kebun yang ditemukan 10 hektare. Kita hari ini pas melaksanakan dimulanya operasi kepolisian dengan nama Sandi Operasi Antik Rencong 2019 yang menyasar kepada narkotika dan obat-obatan berbahaya. Untuk hari ini, Polres Aceh Besar sudah memusnahkan 3 lokasi lahan ladang ganja. Ini yang ketiga, kalau saya tidak salah. Dengan demikian, kalau untuk yang ladang ini seluas 2 hektare, kemudian dijumlah dengan yang lain, total sudah 9 hektare kita musnahkan ladang ganja. Kendati sudah melakukan operasi, namun pihak kepolisian belum menemukan tersangka penanam ganja-ganja tersebut. Kebun ganja yang kerap ditemukan di Aceh Besar umumnya ditanam di kawasan hutan yang memiliki jarak cukup jauh dari desa. Untuk menghindari kecurigaan publik lokasi penanaman ganja, biasanya dipilih di lereng bukit pada areal dengan kondisi hutan yang lebat. Taufi Kelana melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.